Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Bubinka Air Base Untuk melihat dan melihat langsung, menyaksikan beberapa produk dirgantara Rusia Mulai dari helikopter tempur, ada pesawat angkut sipil, ada bomber, ada pesawat angkut berat Helikopter raksasa juga bisa kita lihat disini Yuk kita lihat ya Masih dalam rangkaian Army 2022, kami mendapat kesempatan untuk menyambangi Bubinka Air Base Yaitu salah satu pangkalan udara Rusia yang berada di pinggiran kota Moskow Dan untuk kesempatan pertama, kami akan perlihatkan secara lengkap 3 pembom strategis milik Angkatan Udara Rusia Halo teman-teman, di belakang saya adalah pembom strategis Rusia, TU-22 Backfire Yang kalian lihat ini adalah Tupolev TU-22M yang dalam kode NATO disebut Backfire Ini merupakan pembom supersonik sayap ayun strategis jarak jauh dan belakangan Punya peran sebagai pembom tempur maritim sayap rendah atau low wing Lantaran selain dioperasikan Angkatan Udara Rusia Pembom ini juga dioperasikan oleh Angkatan Laut Rusia Dikembangkan sejak era Uni Soviet oleh OKB Tupolev Setidaknya sudah 497 unit TU-22 yang berhasil diproduksi Uniknya, dahulu TU-22 sempat dioperasikan oleh Ukraina dan Angkatan Laut India Sampai jumpa di video selanjutnya Di belakang saya adalah pembom strategis Angkatan Udara Rusia Bermesin turbo propeller yang sangat populer Yaitu TU-95 Yuk kita lihat sekilas tentang pembom ini disini Tupolev TU-95 atau dalam kode NATO disebut BER Adalah pembom strategis dengan 4 mesin turboprop Yang dapat meluncurkan senjata konvensional dan nuklir Terbang perdana pada tahun 1952 TU-95 mulai dioperasikan Uni Soviet pada tahun 1956 Dan diharapkan dapat melayani Angkatan Udara Rusia sampai setidaknya tahun 2040 Mesinnya adalah 4 unit counter rotating turboprop NK-12 Bentuk mesinnya kelihatan berbeda dari pesawat propeller pada umumnya Ditambah lagi baling-balingnya yang mencapai 6 meter Menjadikan aura sangar TU-95 sulit dicari tandingannya Halo guys, di belakang saya adalah pembom strategis dengan kata Tudor Rusia yang paling canggih Yaitu Tupolev TU-160 Tupolev TU-160 atau dalam kode NATO disebut BLACK JACK Berupakan pembom strategis supersonik peninggalan era Soviet TU-160 mengusung desain sayap rendah atau low wing Dengan sayap sweep variable yang dirancang oleh Tupolev pada tahun 1980 Pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia dengan jumlah sekitar 16 unit Pesawat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah penerbangan militer Khususnya untuk kategori pesawat supersonik dan pesawat dengan sayap geometri variable TU-160 saat ini juga merupakan pembom terberat di dunia Yakni punya berat maksimum saat tinggal landas mencapai 275 ton Di antara pilotnya, pesawat ini dijuluki sebagai White Swan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, demikian sekilas liputan kami dari Lanut Kubinka di Rusia Nantikan konten-konten berkualitas lainnya hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa!